Halo guys, Kaluga disini. Gue punya kabar baik banget buat kalian para pecinta S-Kombat 7. Seperti yang kalian ketahui, S-Kombat 7 ini udah lama banget terilis, tapi punya masalah yang sampai sekarang belum bisa dipix. Yaitu, gue merasa story-nya memang agak banyak yang kurang masuk akal. Dialognya yang menurut gue juga gak nyambung, kadang-kadang, atau yang dibikin kita tanda tanya. Nah, untungnya ternyata ada banyak banget konten yang di-cut atau gak di-release, terutama untuk di versi global. Dan untuk yang versi Jepang, ternyata juga banyak banget eksklusifnya, terutama di bagian story. Nah, untungnya sekarang udah ada mod-nya nih, namunnya S-Kombat 7 Sky Restore. Kemudian bisa download mod-nya di Nexus, namanya S-Kombat 7 Sky Restore. Nah, mod ini ngefix banget dialog yang kepotong sama, ya ngefix jalur story-nya lah. Terut, ya kebanyakan sih bagian dialog yang banyak banget dipotong, atau apa ya, difix. Nah, kalian tau kan scene yang di misi waktu full band itu mati? Nah, sebelumnya ketika full band mati, itu tuh jawabannya aneh karena disebut eksiden. Padahal dari suara tonnya sendiri, dia itu udah kayak apa ya, berniat jahil dari awal. Yuk, kita lihat. Bandog, it's on you. Full band, what's your location? The tail end. Understood. I've sent new ID data. Enemies will be more... Count, one to go. Go get him. One to go. Where is he? Count. Rhydo, this is it. All right, I got the last one. Oh yeah! You like that, you dirty freak? Dammit! Goddammit! Why is this... What? Full band? What the hell? Full band soon! Friendly fire? Didn't we get all the bandits? Full band got tagged as an enemy. What? You did that on purpose, Bandog. Did what? Don't play dumb. Full band. It was an accident. It got out of control. Return to base. Son of a bitch! Son of a bitch! Ewex tuh disini dia... Apa ya? Berdali seolah-olah ini accident. Padahal dari... Dari dialog sendiri kita tahu kalau dia ini sengaja. Karena ya adalah istilahnya... Apa? Kayak... Emotion dia waktu... Nandain si full band di belakang di belakang dengan istilahnya kayak ketawa dikit. Yang pastinya dia tahu. Nah, kita juga tahu kalau si full band ini memang agak cip... Kayak chatterbox. Semua... Istilahnya dia punya banyak banget rahasia yang sebenarnya kita gak ketahui. Kita juga sebenarnya masih bingung sih rahasia apa yang sebenarnya si full band itu punya. Apa istilahnya karena... Apa? FIR kita itu bisa di... Bisa di duplikat atau... Apa ya? Kayak... Musuh bisa nyamar pakai FIR kita... Gara-gara si full band atau enggak ya kita juga masih belum tahu. Tapi... Ya... Full band ini memang chatterbox lah. Dia punya banyak rahasia yang kayaknya atasan pun pengen dia itu hilang. Nah, ini salah satu... Yang di fix dari Escobar 7 ini di Sky Restore. Banyak banget sebenarnya yang di restore dari misi-misi yang lain terutama di bagian dialog. Kita bisa dengar lebih jelas lagi dialog antara musuh atau istilahnya ground unit. Atau bahkan teman kita, teman squad kita yang istilahnya squadron biasa dialog kayak gini. Dan itu pun ngebikin Escobar ini jadi makin lebih hidup. Soalnya seperti yang kita tahu di Escobar 8 aja banyak banget story yang sebenarnya... Di eksplorasi itu ketika di in-game melalui radionya. Dan sisanya ya cuma di cutscene. Tapi mayoritas sih di radio ya. Cara install modnya gimana nih? Kalian gampang. Tinggal ke Escobar 7 di Nexus Mode. Nah, ini bagian hot mode. Ada Sky Restore. Tapi kalau kalian bingung tinggal cari aja ke update. Ini ada S,7 Sky Restore. Habis itu kalian masuk ke file. Download file yang terbarunya. Manual. Download. Pilih slow download. Terus kalian simpen. Nah, kebetulan gue udah download. Jadi gak perlu download lagi. Habis itu setelah itu kalian ekstrak atau pindahin filenya ke instalasi S,7. Nah, ini yang tadi udah di-download. Ini tinggal di-klik dua kali. Udah ada foldernya Sky Restore. Jadi ini udah tersusun. Kalian gak perlu ngapa-ngapain lagi. Tinggal kalian buka di Steam game-nya. Ke Properties. Terus install. Ke Browse. Nah, nanti file installannya bakal kelihatan. Terus klik di game. Ke konten. Terus ke PAKS. Nah, disini gue ada folder mode. Kalau misalkan kalian gak ada folder mode. Kalian tinggal bikin sendiri. New Folder. Kasih nama Mods. Nah, habis itu kalian buka. Nah, simpan di sini filenya. Jadi, dari hasil tadi download. Tinggal kalian drag aja. Masukin ke sini. Oke. Masukin ke sini. Replay semuanya. Karena gue udah install ya. Kalau kalian belum install. Tinggal drag and drop aja. Nah, kalian masuk ke Sky ini. Nah, disini ada dua file yang mesti. Ada dua file nih. Ada English sama Japanese. Nah, Japanese ini subtitle Jepang. Nah, karena kalian pakenya Inggris. Jadi, yang Jepang gak perlu. Kalian tinggal delete yang itu. Nah, setelah itu. Yang mesti kalian ubah selanjutnya yaitu. Dari properties S-Combatnya. Karena ini mesti pakai localization Jepang. biar ke unlock semuanya. Karena ada beberapa hal eksklusif. Nah, jadi nanti di. Kalian ke Steam. S-Combatnya di properties. Habis itu ke language. Kalian. Asalnya kan ini Inggris. Kalian ganti ke Japanese. Habis itu. Kalian tinggal play. Kalian tinggal play. Tunggu. Nah, ini kalau misalnya wallpaper-nya udah keubah kini. Berarti modnya jalan. Start. Nah, setelah itu. Kalian harus masuk ke option. Setelah ke option. Ke language. Nah, yang ini. Subtitle ini ganti ke bahasa Jepang. Asalnya kan. Di sini. Di Inggris. Nah, jadi kalian pindahin. Ganti ke Jepang. Oke. Udah. Begitu aja. Setelah itu. Pasti subtitlenya atau dialognya. Udah ke enhance. Pake yang baru. Yang lebih komplit. Oke guys. Itu aja. Nah. Itu doang. Fix dan S-Combat ini. Ini. Gua harap. Kalian bakal replay lagi game S-Combat ini. Dan lebih mengerti lagi. Soal story-nya. Gak bikin terlalu kesalah. Sekarang. Soalnya juga story-nya udah di fix. Dan bakal jadi lebih ngerti. Tentang storyline S-Combat. Mas Mayan. Oke. Guys. Thank you banget for watching. And see you next time. Kristi. Tentang. Thank you. We'll see you next time.